Apakah Anda yakin untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terkaya? Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya. Dan ini adalah Aplauds Astra. Sama. Ya dong. Ada yang memberikan, diberikan sama murid, guys. Itulah bahagia menjadi seorang guru. Kadang-kadang murid memberikan sesuatu hadiah yang bisa membuat kita mengingat mereka. Kalau kita mah selalu mengingat mereka, ya. Well, sebenarnya ini bukan hanya berikan, ya. Ini tentang pengetahuan. Betul. Pengetahuan dari pelajar kepada pelajar. Karena dia tahu gurunya tidak ada jam tangan. Tangan gitu dong. Oke, guys. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton kami. Saya tidak sendirian. Hai, saya Mstika. Hai, Mstika. Ya. Oke, Mstika. Hari ini kita akan mendapatkan sebuah video. Ini adalah rekomendasi dari teman-teman semua, Mstika. Ya. Kita berada di Southeast Asia atau Asia Tenggara ini. Itu terdiri dari berapa negara, ya? Sebelas. 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 Sebelumnya ada sepuluh. Ya. And then ditambah satu Timur Leste. Benar. Betul. Jadi kita ada sebelas negara ini di Southeast Asia, guys. Nah. Kira-kira di Southeast Asia ini menurut kamu, Mstika. Kamu percaya diri nggak? Adakah kamu berpercaya untuk mengatakan bahwa Indonesia ada negara terkaya? Bukan terkaya sih. Tapi termasuk salah satu mungkin ya. Mungkin ada di... Nomor berapa? Top 5. Top 5. Oh jauh banget. Kenapa nggak top 3? Karena memang dia ada di top 5. Karena mungkin susah untuk tembus top 3. Ya. Kamu top 5. Ya, saya pikir top 5. Bismillah. Top 3. Oke. Semoga. Ya, kalau aku sih top 3. Jadi ini adalah daftar negara-negara di Southeast Asia dengan siapa kan negara terkaya gitu lah. Wow. Di Southeast Asia ini ya. Ini bukan untuk membandingkan tapi untuk lebih memacu kita buat do something better. So, kita bisa bantu negara kita untuk hal-hal yang positif dan bisa menaikkan negara kita ya. Bukan untuk comparing and then bring down some countries to this and that, no. Ya. Okay. This is positive vibes only in this channel. Okay. Everyone. I'm penasaran. Are you penasaran? Penasaran banget. Let's. Kita lihat negara terkaya di Southeast Asia. Wow. Bismillah. One, two, three. Here we go. Alburj. Is it? Alburj. Selamat datang di channel Awesome Studio. Oh dibuat oleh portal Indonesia. Oh. Apa yang ada di pikiran kalian. Tuh kan bahasa Indonesia. Tuh kan bahasa Indonesia. Tuh kan bahasa Indonesia. Oh. Negara kaya identik dengan negara besar. Betul. Tapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil. Setelah satunya di Asia Tenggara. Wow. Berarti bukan Indonesia. Sebelas negara di ASEAN kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakan Indonesia. Itu juga paling penting saya pengen tahu. Tentang negara terkaya di Asia Tenggara. Tentunya. Sebelas Myanmar. Oh. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar. Sebelas Myanmar. Dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi serotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terbenar. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2019. Betul. Dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021. Tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin. Beradun ekspek dan Myanmar ada di posisi sebelas. Sekitar 390 USD per tahunnya. Sepuluh. Sepuluh. Kamboja. Di posisi sepuluh ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Namun fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut malunya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi. Anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 USD saja. Wow. Sembilan. Sembilan. Timur Leste. Wow. Timur Leste nomor 9, Miss Tika. Iya. Betul. Kan aku surprise. Tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timur Leste merupakan salah satu dari sepuluh negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timur Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergisi untuk makanan sehari-hari. Oh no. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 USD per tahunnya. Sedihkan hatiku. 8, Vietnam. Oh, Vietnam. Di peringkat 8, ada negara Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi di sana tidak baik. Vietnam itu bagus. Lihat itu. Ya. Betul. Betul. Tujuh. Tujuh. Laos. Laos. Selain ke enam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Yes. Good job Laos. Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Wow. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Wow. Apapun yang dilakukan memberikan Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Betul. 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 Semangat Laos. Hahaha. Kita lihat. Enam. Enam. Filipina. 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 Sebenarnya menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang berlaku selama dunia. Betul. Betul. Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan. Betul. Ini juga berlaku di Indonesia. Sebagai tempat, saya pikir. Betul. 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 Itu banyak. Oh. 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 Wow. Aku sangat sedih. Aku sangat sedih. Ya. Tapi itu adalah job Indonesia. Itu tetap Phillips. Nah. Wow. Kenapa bisa instikanya? Gini tentu menjadikan PR besar. Banyak skor kompet. Betul. Itu berjalan di semua negara. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles. Merupakan salah satu dari kiam terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. Wow. Wow, nomor 5, Mustika. Top 5. Mari kita lihat nomor 4. Thailand. Oh my God, kita kalah. Betul. Betul. Wow. Wow. Itu banyak. Wow. Betul. Wow. Wow. Oh my God. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Wow. 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 Indonesia matri bu guys. I hope so. Ayo Indonesia. Yes. Good job Malaysia. Wow. No wonder. Terbaik. Oh. 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 Cari. The big. The amount is so big. Gas. Minyak. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentanya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Betul. Number one. You can guess it. Singapore. Singapore. As always. Negara yang menjadi negara terkaya se Asia Tenggara justru ialah negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya. Betul. Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Betul. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950. Wow. Don't kill me. I don't believe it. Korupsi disana pun sangatlah kecil sehingga semua dana tepat pada tempatnya. That's the thing. Singapura sangat pro bisnis. Jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Wow. Jadi tau kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia. Aduh banyak nih yang harus diperbaiki Mistika. Wow Mistika. Oke. Kalau menurut aku ya. Speechless. I'm speechless. Iya tapi kayaknya yang paling basic utamanya Mistika. Itu kayaknya dari pendidikan. Pendidikan Mistika. Pendidikan. Pendidikan tuh bisa memperbaiki segala sesuatu. Benar sekali Mistika. Bisa memperbaiki di bisnis. Bisa memperbaiki kualitas manusia. Bisa memperbaiki di kesehatan. Bisa memperbaiki semua mua-mua kuala pikir manusia untuk maju. Pendidikan Mistika. Benar sekali Mistika. So our job as a teacher is very important Mistika. To support Indonesian. In the next. Bisa lebih maju Mistika. Iya. Kita di posisi 5. Malaysia 3. Aduh jauh Mistika. Pendapatannya jauh Mistika. Padahal kalau dari. Kalau dari culture ya. Beda tipis. Kalau dari season ataupun weather. Beda tipis. Samalah kita tropis tropis. Negara tropis. Padahal lebih luas Indonesia. Lebih banyak potensi alam di Indonesia. Lebih banyak hidden hidden gems yang ada di Indonesia. Tapi kenapa? Ini adalah pertanyaan lama banget. Pertanyaan klasik yang tetap ditanya-tanyakan. Kurang tereksplor. Kurang tereksplor. Iya. Kurang tereksplor. Sama pendidikan Mistika. Dana untuk pendidikan event setiap tahun. Itu yang diberikan oleh pemerintah. Pendidikan itu nomor berapa gitu loh Mistika. It's not number one. It's not even top three. Jauh banget. Ya kan kita bisa lihat dari reaksi-reaksi kita kembali. Dan pendidikan. Malaysia udah oke banget ya Mister. Betul. Padahal zaman dulu. Teacher kita, guru kita dikirim ke Malaysia Mistika. Sekarang kita yang belajar di Malaysia. Iya, iya, iya. Of course. Tapi. Harus tetap semangat. Harus tetap optimis. Kita lakukan kerjaan kita. Tugas kita dengan baik. Mistika sebagai guru. Insya Allah nanti. Semoga ya. Anak-anak cucu kita. Kita walaupun bukan kita. Anak-anak cucu kita bisa merasakan. Hal yang lebih baik daripada kita sekarang. Amin. Alhamdulillah. Oke, thank you so much. We make it as an inspiration. Ya, thank you so much. Oke everyone. That's all from us. Hopefully that you find this video good. Aku masih sedih. If you find this video good. Don't forget to hit the thumbs up. And if you're new to this channel. Don't forget to hit subscribe. Malaysia boleh, Singapore boleh, Brunei dan Salam boleh. Luar biasa. Luar biasa. Top 3 guys. Keren banget. Bye everyone. Bye. Bye. 日 serías我們ежды Thailand First Direct. acadabys. Bye 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 bye. Bye 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 거지. Terima kasih.